Pemisah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati resmi melayani penerbangan ke tujuh rute di Indonesia mulai Minggu 29 Oktober 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menyatakan optimismenya Bandara Kertajati akan maju dan berkembang pesat. Tujuh rute penerbangan dari Bandara Husin Sastra Negara telah resmi dipindahkan ke Bandara Kertajati pada Minggu 29 Oktober 2023. Setidaknya 2.300 menumpang yang diterbangkan pada hari tersebut salah satunya ke Denpasar, Bali. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jawa Barat merupakan tempat yang indah untuk menjadi destinasi wisata. Selain itu, populasi masyarakatnya pun banyak, sehingga potensi mereka bepergian dengan menggunakan sarana transportasi pesawat terbang cukup tinggi. Apalagi jarak dan waktu untuk BIJB Kertajati terbilang singkat jika dibandingkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Karenanya dirinya optimis bandara tersebut akan maju dan berkembang. Bahkan karena panjangnya landasan di BIJB yang pastinya jauh lebih panjang dibandingkan Husin Sastra Negara, Budi Karya Sumadi yakin hal itu membangkitkan trafik ke Jawa Barat. Yang pertama tadi ke Bali, ada Perlembarang ke Balipapan, ada ke Kuala Namu, Makassar, Kalembang, Matam. Jadi ada tujuh lokasi, tapi memang favorit itu Bali dan Kuala Namu, dan Balipapan. BIJB Kertajati merupakan bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta. Posisinya pun terbilang di tengah Jawa Barat sehingga Menteri Perhubungan berharap Umroh dan Haji akan berangkat dan datang ke BIJB. Dirinya pun berharap semua stakeholder, dinas pariwisata, hotel maupun travel mendukung keberhasilan BIJB.